Intro Puluhan aktivis lintas generasi ini berkumpul di kota Bandung guna melakukan konsolidasi untuk merespons persoalan yang tengah terjadi saat ini. Dalam diskusi bertema Demi Ibu Pertiwi meluruskan jalan demokrasi menuju perubahan, para aktivis ini meneguhkan hati untuk mendukung pasangan Anis Caimin. Dalam diskusi ini dihadiri langsung oleh Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda yang juga merupakan aktivis 98, kemudian aktivis 1 Pena, Indonesia Muda, dan lain-lain. Mereka saling tukar pikiran dan pemahaman terkait perubahan yang harus dilakukan untuk keberlangsungan yang lebih baik. Para aktivis menilai berbagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan kian terlihat jelang pemilu 2024. Bahkan secara vulgar melakukan penjegalan terhadap sosok yang berseberangan. Latar belakang sosial ini tadi mungkin sudah disampaikan oleh Kante Kwarenku Broho, intinya bahwa kita melihat negara ini sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat apa namanya, kebaiknya atau atraksinya para elit yang mengembangkan kekuasaan, padahal kita sudah tahu bahwa yang mereka upayakan itu sama sekali tidak berhubungan dengan kemasrakan atau kesejahteraan masyarakat. Yang ini pasangan Amin bisa menanggung maksimal dijawabannya. Amin ini ke-14. Juga saya kira memastikan percayaan, korridasinya bisa berjalan efektif. Menurut para aktivis, Indeks Demokrasi Indonesia terus menurun. Salah satu indikatornya adalah melemahnya kegiatan civil society hingga persekusi kepada pihak yang dianggap vokal. Oleh karenanya, sosok Anis dan Ciaimin dinilai mampu untuk melakukan perubahan dan berpihak pada rakyat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat,